Menghadapi Ramadhan kali ini kayaknya lebih excited karena mungkin jatuhnya di musim awal-awal spring ya. Pertama, aku udara dah yang penting karena aku kerja di luar kan. Di dalam truk itu kan nggak ada AC, jadi bener-bener yang bikin kita tuh kayak hampir mau pingsan, sempat gitu. Jadi ya sempat give up beberapa hari, nggak puasa gara-gara udara yang lagi nggak bersahabat, oke. Aku yakin banget gitu kayaknya bisa ibadah lebih, apa ya, pola gitu dibanding tahun-tahun yang waktu puasa di summer gitu banyak bolong-bolongnya. Karena pandemi ini juga volume parcel, volume mail dan sebagainya tuh sebenar-benar sampai 3-4 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Aku mampir ke kayak shopping center untuk pakai itunya, ya kalau bisa di-truck aja paling gitu kalau ngejalani ibadah. Selama setahun itu, paling kalau pulang ke rumah ya kita nggak langsung berinteraksi sama mereka ya. Aku bener-bener copot-copot ganti baju, terus baju langsung simpen di laundry. I'm extremely proud. Just from the beginning, I see how she has to make the effort, like in front of everybody else to be there, kind of like in the front lines facing the pandemic. Cuman ya itu, imigrasi Indonesia masih tutup karena suami dan anak-anak pemegang paspor Amerika. Jadi ya masih nunggulah kejelasannya gimana. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!